...kuasai kembali pemirsa para pemain dari PSM Makassar, ya itu benar-benar kali-kali kita lihat... PSM Makassar bungkam Persebaya Surabaya di babak pertama, Ramadan Sananta dan Yaakob Sayuri cetak gol. Diknik BRI Liga 1 berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie antara PSM Makassar kontra Persebaya Surabaya. Sejak kick-off babak pertama, baik PSM maupun Persebaya Sili berganti melakukan serangan... ...tuan rumah PSM Makassar yang bermain di hadapan publiknya sendiri, terus menggempur anak-anak Persebaya Surabaya. Tanpa Wiljan Pluim, PSM Makassar andalkan Kenzo Nambu di lini tengah. Pemain asal Jepang itu dibantu oleh gelandang asli Makassar, M. Arfan dan Ananda Raihan. Sedangkan di lini depan PSM Makassar andalkan striker 19 tahun Ramadan Sananta. Ia ditopang oleh winger lincah, Yaakob Sayuri dan Saki Asraf. Terus-menerus gempur Persebaya Surabaya, PSM akhirnya unggul lewat gol Ramadan Sananta. Pemain 19 tahun itu cetak gol di menit 16, lewat pendangan first time. Undur 1-0, PSM Makassar tak mengendurkan serangan, berkali-kali pemain PSM mengancam lini belakang Persebaya. Sebaliknya Persebaya Surabaya bukannya tanpa peluang, mengandalkan Silvio Junior dan Soya Mamoto, anak-anak Persebaya juga beberapa kali mengancam PSM Makassar. Namun solidnya lini belakang pasukan ramang yang dikawal Yuran Fernandes CS, membuat gawang PSM tak kebobolan, malah pasukan ramang berhasil menambah keunggulan lewat gol Yaakob Sayuri. Gol Yaakob Sayuri memanfaatkan kemelut di depan gawang Persebaya Surabaya di menit 45, berawal dari umpan Yance Sayuri, saudaranya yakni Yaakob Sayuri langsung menyambar bola. Gol Yaakob Sayuri di menit terakhir mengantarkan PSM Makassar unggul 2-0 atas Persebaya Surabaya di babak utama. Di babak kedua pasukan ramang terus melancarkan serangan, tim baju ijo tampak kesulitan meski serangan pasukan ramang bisa diantisipasi. Permainan cepat terus ditampilkan kedua tim, namun PSM maupun Persebaya belum bisa kembali mencetak gol. Pada menit ke-58, Ramadhan Sananta mendapat peluang emas di dalam kotak penalti, tendangannya belum berbuah hasil karena masih bisa dihalau keeper Satria. Tiba-tiba wasit menunjuk titik putih, terjadi Hansbal di dalam kotak penalti Persebaya, hadiah penalti buat PSM. Yuran Fernandes yang mengeksekusi bola dari titik putih, berhasil merobek gawang Persebaya di menit ke-59. Skor 3-0 untuk pasukan ramang menjelang 30 menit berakhirnya babak kedua, Persebaya tertinggal jauh dari pasukan ramang. Terima kasih banyak telah menonton berita terbaru dari channel pasukan ramang PSM. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kami bertambah semanat membuat konten-konten terupdate pasukan ramang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe. Jangan lupa like, share, dan subscribe.